Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Pada tutorial kali ini, bagaimana cara membuat pajangan Sportify Acrylic yang katanya lagi hit. Untuk desain masih menggunakan Corridral, nanti disini akan saya jelaskan juga bagaimana cara memotong dan bagaimana cara menempelkannya. Kebetulan disini saya akan menggunakan stiker vinil transparan untuk menempelkan ke media acrylicnya. Dan pada contoh kali ini, saya menggunakan ukuran desainnya A5. Dan untuk desainnya akan saya bagikan dengan format CDR. Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Saya buka Corridral untuk proses desainnya, teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah desain yang ukurannya berbeda-beda. Yang pertama ini adalah A4. Yang kedua adalah A5. Dan yang ketiga adalah A6. Tapi pada contoh kali ini, saya akan mendesain dengan menggunakan A5. Seperti ini. Ini adalah layoutnya seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman akan saya jelaskan bagaimana cara membuat ini, barcode. Biar bisa di-scan dan otomatis lagunya akan terputar di handphone teman-teman semua. Untuk dapat menggunakan barcode ini, teman-teman sebelumnya harus mendownload dulu aplikasi Spotify di smartphone teman-teman semua. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini dalam proses desainnya. Pertama yang teman-teman perhatikan adalah... Di sini judul lagu, tinggal teman-teman berubah saja. Selanjutnya adalah ini, penyanyinya atau grup band-nya. Lalu durasi ini, teman-teman. Setiap lagu durasinya berbeda-beda, teman-teman. Di sini. Saya contohkan seperti ini. Ini ada sebuah lagu. Seperti ini. Ini kan durasinya beda-beda nih. Ini ada yang 4 menit. Ada yang 3 menit. 39 detik. Berbeda-beda. Teman-teman harus mengetahui di sini. Tinggal teman-teman berubah sesuai dengan durasi lagunya. Nah, jadi di sini untuk dapat merubahnya, teman-teman tinggal di sini. Aktifkan ini. Text tool. Lalu langsung berubah durasinya. Nah, selanjutnya. Handle ini juga dapat berubah, teman-teman. Teman-teman bisa atur posisinya. Bisa atur posisinya. Sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan. Lalu yang hitam ini ditambahkan ke sini. Berarti durasinya sudah berjalan segini. Tinggal di sini di atur durasinya. Dikira-kira saja. Ini tinggal teman-teman berubah juga. Kalau tidak ingin warna hitam, berubah dengan warna lain. Ini juga dapat berubah. Ini juga dapat berubah. Ini juga dapat berubah. Nah, untuk menampilkan di sini. Untuk menampilkan bar kodenya. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari kode atau barcode-nya sesuai dengan lagu yang kita inginkan. Teman-teman pertama buka dulu aplikasi Sportify-nya. Dibuka gitu ya. Teman-teman mau cari lagu apa? Tinggal dicari di sini. Misalkan ini sudah saya cari. Judulnya sempurna ini. Terus kita akan ambil URL-nya di sini, teman-teman. Di sini, di titik tiga. Geser ke atas. Teman-teman cari yang ini, yang share. Klik share. Selanjutnya teman-teman geser ke atas lagi. Baru teman-teman ini. Ambil saling link. Nah, saling link gitu. Lalu kita buka Google. Di sini saya ketikan Sportify-kode. Ini ya. Ini. Lalu kita pilih ini. Sportify-kode. Lalu kita pastikan di sini. URL-nya. Saya pastikan. Lalu pilih ini teman-teman. Get Sportify-kode. Nah, di sini kita atur warna kodenya. Di sini saya menggunakan background warna putih saja. Terus bar kodenya saya warna hitam di sini. Terus ukurannya saya pilih 1000 pixel saja. 1000 pixel. Formatnya jpg. Sudah selesai di setting seperti ini. Lalu kita klik download. Maka akan terdownload barcode-nya. Dan ini barcode-nya teman-teman. Kita akan pindahkan ke Corel kita. Masukkan ke sini barcode-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya hapus dulu saja. Selanjutnya barcode ini. Kita hilangkan. Ini kan ada background putihnya ya. Nah, kita hilangkan. Saya ambil kotak begin saja. Saya kasih warna kuning. Saya pindah ke belakang. Nah, ini kan ada background-nya. Ini kita lihat. Selanjutnya ini kita trace. Kita hilangkan background-nya. Kita ambil barcode-nya saja. Pilih barcode-nya. Lalu teman-teman ke sini. Klik trace bitmap. Pilih yang outline trace. Baru pilihnya yalah High Quality Image. Setting-annya seperti ini saja. Tidak perlu dilubah-lubah. 250. Gitu saja. Oke ya. Baru kita OK. Ini kita geser. Yang ini kita delete. Yang ini sudah. Yang format factor-nya. Lalu kita ungroup, teman-teman. Lalu kita hilangkan warna putihnya. Begini. Yang ini kita hilangkan. 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 Jadi seperti ini. Warna background kuning-nya saya delete. Ini saya group. Kita letakkan di sini. Nah, jadi cara mengambil kodenya seperti itu, teman-teman. Semua lagu seperti itu caranya. Kalau untuk gambar di sini, teman-teman. Untuk gambar di sini. Itu bebas saja, teman-teman. Ukurannya. Tapi saya buat seperti ini. Teman-teman tinggal ambil gambar. Cara mengambil gambar di Corel. File import, teman-teman. File import. Atau Ctrl-I pada keyboard. Ambil gambar ini. Posisikan di sini. Kalau misalkan terlalu ke bawah. Kita potong bagian atasnya. Dengan menggunakan ini saja. Shape tool. Begini. Kita potong begini. Posisikan lagi di atas. Begini bawah juga kita potong. Begini. Sampai barcode-nya terlihat. Oke, begini bisa. Nah, jadi teman-teman. Lalu dicetak. Nah, untuk mencetaknya. Sebelum naik cetak. Teman-teman harus setting dulu lembar kerjanya. Biar jadi 4 buah gambar. Karena sayang kalau kita hanya nge-print 1 lembar saja. Karena hitungannya tetap dihitung 1 lembar A3+. Jadi desain ini kita bagi 4. Atau kalau teman-teman ingin menambahkan desain lain. Seperti ini. Ini kan saya ada beberapa yang saya buat. Seperti ini. Jadi ada 4 buah desain dengan ukuran A5. Kita buat dulu dokumen baru dengan ukuran A3+. Karena saya mencetakkan menggunakan digital printing A3+. Atau printer laser. Saya buat dokumen baru di sini. Saya buat dokumen baru. Saya pilih yang adalah custom. Saya pilih custom. Begini. Nah, di sini saya masukkan. Lebarnya 32,5. Di sini tingginya saya ubah menjadi 48,5. Potrait. Color mode-nya CMYK. Resolusinya saya menggunakan 300 dpi. Lalu saya OK. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita duplikat. Ini kita duplikat. Ctrl C. Baru kita paste di sini. Nah, kita letakkan di sini. Jadikan 4 buah teman-teman. Begini. Lalu kita duplikat ke bawah lagi. Baru kita klik kanan. Nah, jadi teman-teman mencetakkan seperti ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lempar ke persetakan. Nyatakan dengan ukuran seperti ini settingannya. Maka hasil cetaknya seperti ini. Setelah dicetak dengan sticker pinil transparan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini ukuran kertas A3+. Jadinya 4 desain untuk ukuran A5. Untuk gambar sesuai dengan permintaan konsumen. Seperti ini. Sesuai permintaan konsumen. Kalau ini gambar sesuai dengan judul lagu dan penyanyinya. Ini juga sama sesuai dengan judul lagu dan penyanyinya. Bisa kita buatkan sesuai dengan permintaan konsumen teman-teman ya. Cara memotong dan cara menempelnya seperti ini. Baik, kita potong. Kita persiapkan dulu peralatannya. Garis. Sama cutter. Seperti ini. Oke, kita akan potong. Kita potong menjadi 2 bagian dulu dari kertas A3+. Kita potong sesuai dengan garis. Seperti ini. Oke, kita potong ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Kita potong begini stikernya. Oke, menjadi 2 bagian. Oke, selanjutnya proses menempelkan ke akriliknya. Ini teman-teman. Prosesnya. Ini akriliknya. Ini saya tepas di bagian sini saja. Saya tepas. Karena sisi atas dan sisi bawah sama. Sisi tepas seperti ini. Oke. Saya posisikan begini teman-teman. Hati-hati saat menempelnya. Karena stiker ini sangat lengket sekali. Pelan-pelan saja teman-teman. Kita akan melepas bagian bawahnya saja. Seperti ini. Seperti ini. Tidak susah ini. Oke, begini ya. Dan bawahnya kita pupas. Lampang. Selanjutnya saja. Masih kena sangat lengket sekali nih. Kita atur posisi atasnya. sama ya oke ya kita pelan kita tarik tarik pelan-pelan teman-teman sedikit saja tarik pelan-pelan sedikit-sedikit pelan-pelan saja kalau terlalu cepat nanti ada yang menggelembung oke pelan-pelan saja oke begini dari sini dari tengah tarik lagi pelan-pelan saja tarik lagi pelan-pelan saja tarik lagi pelan-pelan saja nah ini hasilnya sempurna seperti ini selanjutnya bagian belakangnya kita kita kupas kupas ini hasilnya oke hasilnya gimana oke teman-teman kita akan mencoba menempel dengan menggunakan bantuan sabun tidak seperti yang pertama tadi agak sedikit susah saat menempelnya saya menggunakan ini sunlight kita akan tempel caranya adalah teman-teman sempur di bagian dan akriliknya begini nah begini teman-teman seperti saja untuk mempermudahkan saat menempelnya seperti ini secukupnya saja seperti ini nah selanjutnya kita buka stikernya teman-teman kita buka stikernya stikernya begini kita buka semuanya saja semuanya saja gak apa-apa oke lalu kita semprot stikernya kita semprot begini lalu kita tempelkan disini jadi fungsi sabun ini sebenarnya untuk mempermudah saat menggeser-geser gini teman-teman nah bisa dipaskan sesuai dengan ukuran akriliknya digeser-geser saja nah gini dipaskan saja teman-teman bagian atas bagian bawahnya dipaskan gitu ya dipaskan kalau misalkan kurang ke kiri digeser ke kiri dan bisa dibuka lagi begini dipaskan bagian atas kita dipaskan nah sudah seperti ini nah untuk menghilangkan sabunnya teman-teman bisa menggunakan ini bisa menggunakan ID card saya geser begini pelan-pelan saja untuk mengeluarkan sabunnya nanti dia kalau sudah kering maka akan otomatis tertempel dengan sempurna tidak seperti cara pertama tadi yang susah teman-teman karena kalau sudah menempel itu agak susah di tarik kembali kalau begini nanti kalau sudah kering dia akan menempel kalau teman-teman punya head dryer itu silahkan teman-teman gunakan head dryer untuk mengeringkannya gini teman-teman jangan disemprot di stikernya teman-temannya kalau disemprot di stikernya kalau bagian belakang stikernya basah malah rusak stikernya tidak bisa dibuka selanjutnya bisa menggunakan tisu nah gitu teman-teman tisu disapu di bagian atasnya yang gini ini kita angkat dulu yang ini kita sapu yang ini tadi maka hasilnya sempurna teman-teman nempelnya akan sangat bagus saya sapu dulu gini 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 terus kita pastikan tidak ada gelembung kita sapu dulu gini gelembungnya kita hilangkan pelan-pelan saja ini juga sama karena ini ngeprintnya pakai printer laser jadi tidak luntur teman-teman jika sabunnya hilang maka stikernya akan tertempel dengan sempurna teman-teman ini hasilnya teman-teman gimana sempurna ya dan ini hasilnya teman-teman dengan tempel langsung dan dengan menggunakan sabun nah itulah teman-teman bagaimana cara membuat pajangan sportify akrelik semoga tutorial singkat ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan dan jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk anda Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati